Halo teman-teman, saya Elsa, saya Kos Eker dari MamiKos. Saat ini saya berada di Kos MC Syariah Putri, tepatnya di Ciputat. Yuk ke cerung tersebut ya! Teman-teman, Kos MC Syariah ini terletak di Komplek Ruko Mutiara Center Blok C, Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tanggrang Selatan. Kos ini dapat dilalui dengan mobil maupun motor, dan di sekitar Kos terdapat ATM, restoran, maupun warung makan tepat di depan bangunan Kos. Kos ini menyediakan lahan parkir untuk motor maupun mobil, tetapi untuk mobil dikenakan biaya sebesar Rp60.000 per bulan. Lalu, jika teman-teman masuk ke bangunan Kos, di lantai 1 tersedia resepsionis selama 24 jam, dan di sini juga terdapat ruang tamu atau ruang tunggu yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian di belakang resepsionis, teman-teman dapat membeli makanan berupa snack maupun minuman. Selain itu, di lantai 1 ini terdapat area untuk sewa harian, dan teman-teman dapat melewati atau melalui lorong ini, dan menuju ke tangga yang ada di bagian kanan maupun kiri. Untuk bagian kanan itu menuju ke Kos Putri, dan bagian kiri menuju ke Kos Putra. Sekarang kita berada di kamar dengan tipe 1 bed, dengan jendela, dan non-AC. Di kamar ini sudah dilengkapi dengan bantal, cermin, meja, dan lemari. Selain itu, untuk listrik di sini sudah input dengan biaya kos ya, teman-teman. Lalu kita berada di kamar dengan tipe 1 bed yang ada di lantai 3. Di kamar ini sudah tersedia lemari, cermin, meja dengan laci, kursi, kasur berukuran single, beserta dengan bantal dan juga spray. Kemudian di kamar ini juga terdapat satu buah jendela menghadap keluar dari bangunan kos. Lalu kita berada di kamar dengan tipe 2 bed dan non-AC. Di kamar ini disediakan 2 buah kasur berukuran single, lalu cermin, meja dengan laci, kursi, lemari, dan tepat di belakang pintu terdapat gantungan untuk baju. Dan di kamar ini juga terdapat ventilasi udara ya, teman-teman. Lalu kita berada di kamar dengan tipe 2 bed dengan jendela yang ada di lantai 2. Di kamar ini sudah tersedia 2 buah kasur berukuran single, lalu lemari, cermin, meja, dan kursi. Selain itu di kamar ini juga terdapat jendela menghadap keluar dari bangunan kos. Kemudian teman-teman kita berada di kamar dengan tipe 3 bed. Di kamar ini tersedia 1 buah kasur berukuran single dan 1 buah kasur berukuran double. Selain itu di kamar ini juga dilengkapi dengan jendela, lemari, cermin, meja, dan kursi. Lalu di kamar ini juga terdapat kamar dengan tipe 1 bed berukuran single, kemudian AC. Untuk kamar maninya di sini menggunakan kamar mandi dalam dengan fasilitas wash towel, cermin, shower, closet duduk. Selain itu di kamar ini juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan kamar lainnya ya. Kemudian di lantai 2 juga terdapat kamar dengan tipe 1 bed berukuran single, kemudian AC. Dan untuk kamar mandinya juga menggunakan kamar mandi dalam dengan fasilitas wash towel, cermin, closet duduk. Untuk fasilitas lainnya sama seperti kamar-kamar lainnya juga. Lalu di lantai 2 dan 3 terdapat TV dan juga sofa. Kemudian di sini terdapat dapur dengan fasilitas wash towel, kompor, beserta dengan gas dan peralatan masak. Lalu di tiap lantainya terdapat 9 buah kamar mandi dengan fasilitas closet duduk dan closet jongkok, kemudian wash towel, cermin, keren air, dan peralatan mandi seperti ember dan gayung. Nah teman-teman, itu tadi video checker saya di kosi MC Syari Akutri. Jika teman-teman tertarik dengan kosan ini, bisa langsung aja klik tombol putih. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!